Kedepannya, pertama mungkin saya pengen menyusaskan guru juga saya supaya dia bisa pameran tunggal juga. Kedua, saya pengen karya ini bisa diakui oleh negara tetangga minumnya tetangga orang luar. Ketiga, saya pengen membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan mengembangkan di kampung saya. Karena disini banyak teman-teman yang dikatakan tidak kerja. Sedikitnya, saya ingin membantu supaya saya membuka lapangan kerja. Saya pas lulus sekolah, saya bingung juga harus kerja apa. Kadang saya punya ijasa, saya bingung harus cari lowongan kerja bagaimana. Kadang kalau teman-teman segitu gampangnya cari kerja. Mungkin karena ada relasi atau teman dekat yang kerja di perusahaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Saya ikut kursus. Terus apa yang saya harus bayar atau bagaimana. Cuma di saat itu kondisi saya tidak punya apa-apa sekali. ternyata gurus saya juga sangat baik hati juga. Yaudah kamu ikut aja kursus mungkin dari itu seminggu sekali ya. Setiap minggu saya kesana gitu. Nah sistem untuk bayarnya juga udah kamu bikin karya aja kayak gitu. Lalu sampai sekarang saya menggeluti ukiran kayak gini. Pertama sih ada ya. Untuk pertama kalinya. Mungkin untuk mengadain peralatan kayak gini. Ikutin pisau, pahat, patik. Itu harus perlu modal juga. Untuk batu-batunya. Pertama sih saya ngambil sendiri ya. Itu juga saya izin dulu sama warga di sana. Ternyata warga di sana sangat baik sekali gitu. Udah kamu ngambil aja. Saya mau kamu kayak gitu. Nah saya itu ngambil. Mungkin beberapa karung ya dari dulu. Saya manggul nih dari tempat. Saya bawa-bawa ke rumah. Itu saya bikin-bikin. Mungkin dulu itu saya bikin sebelas ya. Sebelas karya aja. Yang saya suka aja gitu. Saya order nih keliling ke bedeng kalau nggak salah. Ya saya bawa dari tas. Saya jajapin ke orang-orang. Ternyata orang-orang di sini ternyata ada pengunjung juga ya. Pengunjung dari bedeng tersebut. Ternyata dia suka gitu. Sampai memborong juga gitu karya saya. Masa itu pas lu sekolah saya. Saat bersemangat sekali gitu. Ternyata oh cari uang seperti ini gitu. Walaupun haris hasil dari karya sendiri kayak gitu. Nah sampai sekarang saya berkeinginan sangat ingin membantu gitu. Kalau untuk proyek besar itu harus kita harus beli. Karena kan malu ya kalau kita ngambil suatu mobil gitu. Tanpa ada upah kerjanya gitu sama di sana. Nah walaupun nggak harus kita ngumpulin. Tapi kita harus ada partisipasinya kayak gitu. Tadinya sih itu batu perorangan ya. Cuma kan di tempat pribadi ya. Pas ada kekisan air si gunung itu rurut ke air. Nah kan ada di kali nih batu-batunya. Kita ngambil di kali. Paling kita ada yang tinggal di sana. Kita minta izin kayak gitu. Atau juga kita ke APRT yang di sana. Gimana nih sistemnya. Kita mau ngambil batu tersebut. Ternyata diizinkan gitu. Cuma kita jangan ngambil yang udah dipondasiin nih. Kita ngambil yang ada di bawah-bawah air kayak gitu. Semuanya sih jenis batu itu semuanya bisa diukir. Cuma gimana alatnya aja. Kalau untuk masalah batu akik kayak gitu ya. Itu harus pakai mesin. Ada yang lagi mesin apa namanya ya. Bidamol Green Mini kayak gitu. Itu bisa diukir juga. Kalau untuk ditata gitu. Itu ada juga. Cuma nggak lembut. Masih kasar gitu. Harus dipoles juga sama mesin juga sama. Ini termasuk jenis batu cadas. Ada juga sih batu palimanan ya. Cuma kita nggak diukir kayak gitu. Itu juga tergantung pesenannya. Kalau mau diukir ya kita diukir. Cuma pengukirnya harus pakai mesin kayak gitu. Pertama kita dibala dulu ya. Apa yang kita bentuk. Misalkan pengen bentuknya kayak telur. Kita skate dulu bikin kayak telur kayak gitu. Terus kita bawa lada. Atau kita namanya patik kayak gitu ya. Patik bentukan. Baru kita krik-krik pakai pisau. Terus ada simpelnya juga pakai parudan. Dengan ngebentukinnya. Baru kita pakai pisau lagi. Sampai lembut. Kalau udah beres kita hamplas pakai yang kasar dulu. Terus proses yang kedua pakai hamplas yang agak lembut. Sampai jumpa. Dan asal. Kita dipin탁 ini. Terus else kita dilakukan. ностuk kataka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau emang natural, ya kita kasih tinta aja Kalau udah beres, udah dikasih tinta, udah rapi Kita jemur dulu sebentar Baru kita, kalau ini simpelnya sih kita pakai fernis ya Kayak clear kayak gitu Disemprot pakai pilok kayak gitu Supaya cepet Kalau emang manualnya sih, kita digoreng pakai lemak ya Cuma kan prosesnya lama ya, lumayan Untuk masalah tingkat kesulitan, sebenarnya sih relatif ya, tergantung bentuk yang misalnya konsumen yang ingin kan, misalkan logo kayak gitu, logo Mandiri, BNI, terus Pertamina, terus Bank BCA, kalau emang ukurannya kecil ya kayak mendali kayak tadi, itu sangat perlu waktu juga gitu, kalau emang kalau pengen rapi kayak gitu. Kalau untuk kuda mungkin, bilangnya udah mahir mungkin ya, mungkin ini setengah jam atau satu jam udah jadi, udah bisa langsung dikemas, kalau masih pemula, ya mungkin ini bisa tiga hari atau empat hari yang, kalau yang kuda ini mungkin satu minggu, maksimalnya mungkin dua minggu, ya macam itu juga ada karakternya, mungkin kodenya posisinya harus kayak gimana, gitu kan. Terus emang karakter batunya beda-beda ya, ada yang cepat patah di tatahnya itu, ada yang masih keras juga gitu, walaupun tatahnya juga masih kenceng, ada juga, apa, batunya itu kasar. Kalau untuk pelatihan sih nggak ada ya, kita langsung kasih tau aja, misalkan ini ya, mungkin penataan kayak gini, di titik-titik kayak gini, gitu, supaya kesannya kayak karang kayak gitu. Iya, terus, kalau emang kasih tinta, paling kasih tinta semuanya kayak gitu. Iya, iya kasih tau aja. Kalau untuk masalah pengukiran sama seket, sayang terjun sendiri, kayak gitu. Waktu itu hampir 15 orang. Itu waktu bikin mendali itu kayak gini, sama bikin telur. Kita kan waktu itu ngerakit ya, bikin potong mesin buat motong-motong kayak gitu. Kita bikin rakitan dulu. Jadi batu kayak gini kan, kalau dikasih di belah-belah kan bisa lagi ya, kasih kepake. Kayak yang motong-motong, yang belah-belah, terus yang nyeket-nyeket kita bikin pola dulu, misalkan kalau lingkaran, kalau bikin opal kita bikin polanya, malnya, kayak gitu. Baru yang syeket-syeket, pengen ngembal-ngemalnya, kayak gitu aja. Nah, untuk hitungan honor, kita lihat dulu nih pengerjaan tiap orang itu. Misalkan kalau ngebelada itu kasih harganya berapa gitu. Per item kayak ini harganya misalkan Rp. 2.000 atau Rp. 500.000, kayak gitu. Kan dikalikan sekian ribu kan lumayan ya, tiap orang kayak gitu. Kalau dulu sih mungkin, saya sangat bingung ya, mau masarinya kayak gimana gitu kan. Kalau kan dulu-dulu saya kan hape, sini-titu kayak gitu ya. Kalau saya gimana nih masarinya kan, ke internet juga jarang, gak tau ya pokoknya. Sangat pakum sekali gitu kan. Mungkin kalau sekarang-sakal sih ada juga hape gitu kan. Ini sangat jarang sekali gitu. Atau mungkin karena harganya mungkin terlalu, daya jualnya masih kurang atau gimana, kayak gitu. Kalau penjualan sih saya masih ikut-ikut nih, ikut-ikut. Paling saya, kalau guru saya ada event nih, saya harus bikin barang berapa gitu. Kalau emang tuh 100 karya, saya ikut nempel tadinya nih. Sebelum saya jadi mitra nih, saya nempelin karya dulu. Nah, di situ kan ada udara juga nih. Guru saya juga kan keteter juga nih. Tolong nih, ini karya kamu nih ada yang suka. Misalnya bikin 50 item. Gimana? Beres berapa hari gitu. Oke, siap. Saya kerjakan seperti itu. Masalah lain-lain mungkin kalau konsumen ya, misalkan pengen yang putih nih. Ternyata batunya itu ada yang motif kayak gitu. Yang serat-serat kayak gitu. Atau ada titik-titik hitam. Nah, itu komplain. Gimana? Saya pengen putih pokoknya. Kita usahain mungkin. Mungkin ada sebagian yang saya kerjakan dulu. Atau yang pengen diganti batunya. Kita ganti. Kalau yang kita akalin pun nih, kita kasih tinta air kayak gitu. Kita cat. Kasih supaya agak putih kayak gimana pesannya. Kayak gitu aja. Permodalan kan sebelum saya mitra, saya belum memodalnya. Harus usahanya kayak gimana. Nah, pas itu saya ikut mitra ke PT Antam. Nah, baru saya nih kasih modal. Pertama, 10 juta. Saya beli alat, pat-pat-pat kayak gitu. Pisau. Sama bikin sawung nih. Kan tadinya saya di sana ya bikin babalen kayak gitu. Ini kan lima tahun ternyata udah amruk nih. Nah, baru situ nih. Nunggu lagi nih. Nunggu ada proyek lagi. Saya kumpulin nih. Untuk menutupi. Kan di PT Antam tiga tahun nih. Ada angsuran lah. Tiap bulannya harus store juga kan. Tiga tahun. Ya, pokoknya saya mengusahain gimana saya nutupin untuk modal pinjamannya itu. Perbulan jambung ini usahain. Misalnya jual karya ini harus gimana kayak gitu. Sebenarnya dari situ sih enakin juga. Saya ngasukin. Kan di PT Antam juga ada outlet ya. Kita masukin ke sana. Atau juga ada yang langsung pesen langsung. Pokoknya ketutup juga sama kita bikin karya itu. children第一 title. Let's get it with you. PEMBICARA 1 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati